hai oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa jangan lupa di like dan subscribe Oke Halo guys balik lagi dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan memainkan karakter yaitu blueeno ya runner biru Oke disini aku udah crafting dia sampai mode tanker ya gimana HP sama divanya udah tinggi Oke ini setnya ya HPnya 42% defense 160 sama sisanya aku kasih blue elemen sama satu lagi paramesia defense 18% cuman segitu doang sih enggak terlalu tinggi ya tapi Nesela Oke aku bakal jelasin dikit untuk skill dan threadnya jadi disini skill satunya itu adalah skill yang yang ditahan ya jadi di hold itu dan disini dia akan melakukan hit sampai 22 kali hit dan demiknya ya ini 288 22 kali cuman disini dia itu bakal menghasilkan knockback effect jadi paling ya dua hit atau tiga hitlah untuk musuh yang bisa resist tiger mungkin bisa lebih dari dua atau tiga hit makanya dikasih 22 ya banyak banget untuk skill duanya dia no demik ya no demik ya jadi tujuannya cuman buat teleportasi dan disini bisa meningkatkan divanya 30% nah ini itu mau charging mau kagak dia bakal tetap dapat event 30% jadi bagusnya kayak gitu ya saya langsung dapat event kan biasanya kan runner itu kalau mau charging itu dia harus full biar dapat event ini enggak perlu cuy jadi pencet sekali doang nanti udah dapet event jadi bagus untuk pasifnya ya skill 1 dan skill 2 itu pasifnya sama yaitu sama-sama membuat dia tidak bisa di-cancel dan dia bakal kebal efek buruk kebal parah cuy lalu when the enemy is hit in the treasure area well your capture treasure Wow jadi pas dia lagi gini ya nyambut flag terus ada musuh yang mukulin si Blueno dia bakal mendapatkan resist tiger bang down dan ke kepala knockback ya kepala ketop lalu disini Ridas demiknya juga tinggi hampir kayak ekstrim ya 80% mengerikan lalu untuk pasif selanjutnya yang ini enggak perlu dijelasin ya ini intinya pas baru hidup enggak bisa pakai skill dah gitu aja simpel banget sih nah pasif selanjutnya ketika kita sendirian di area treasure kita bakal bisa mengabaikan musuh untuk melakukan pencabutan flag dan mendapatkan kembus capture speed 50% jadi cepatlah yang penting dia nyebut sendiri anda cepat lanjut lagi ketika kita berada di area treasure musuh kita tidak bisa di knockback bro Wow ini pasif yang sangat broken parah ya cuman modal di area treasure musuh doang dan disini saat di area treasure doang kita bisa mendapatkan kekebalan efek buruk jadi disini SD bener-bener di counter sama Blueno ya walaupun pandai elemen biru tapi dari pasif dah ke kontak lanjut lagi di bawahnya ini full heal ya di sini saat kita menyerang musuh dengan skill 1 ya kita bakal dapat hil 30% dan bisa meridas cooldown Oh meningkatkan cooldown skill musuh 30% Wow jadi musuh nggak bisa open skill ya apalagi skill satunya dia itu multiple hit bayangin aja dulu kena berapa kali tendang langsung mendapat skill ya Wow ggc lanjut lagi pasif yang paling keren gua ketika kita kebal efek buruk kita bakal dapat recovery HP dan ini tinggi banget ya 20% cuy gigih ini sih immortality is real kayaknya cuy kita coba ya kita coba ke Liga let's go Oke kita sudah masuk ke map apa nih Wano Wow let's go nggak sih kita langsung ngomong uji coba cuy Oke 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 woi keluarga kayak gitu ya Wah tapi dengan muka yang telah nggak selunggu tuh uh tingginya standar ya manusia normal aku kira tingginya bakal se-edward gitu sih basic attack Oh basic attack nya di tempat ya dia nembak sih tapi di tempat cuy kanan aja eh oke oke loh 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 disini want ik knockback bro coba ya skill satu ya ya woi oh ada temen kalau ada temen kita nggak bisa langsung cabut cuy ya ampun cepat banget loh matinya Soalnya di sini stk mengabaikan ridas di make ya jadi aduh diwan ya pura-pihanya juga sementara pula ini nih Hai relatan dikit ya kekurangannya ya kalau ada temennya nggak ngerti main dia bakal mepet-metet mepet-metet kita sehingga kita nggak bisa dapat pasif yang bagus kita gini-gini putar gede-gede kede-gede 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 oleh harus sendirian ya Oke dapet boy teleportasi selebel wuuh udah pedara tuh Oh sekali doang hitnya boy ada dmx astaga naga nggak ada dmx coba dmx berdasarkan HP ya Oh dapat darah terus lho oke pokok waduh itu cabut-cabut-cabut nice strike kita tuh kalau mengisi darah kita tinggal pakai skill 1 jadi nih nah kan ngehitkan lumayan cuy cek cek tuh gila ya kalau nggak pakai skill 1 tinggal sengajain aja kena damage cuman Aduh sayang banget cuy kenapa demiknya dia nggak berdasarkan HP ya eh jaga cuy aduh sial banget sih langsung cabut kali ya langsung cabut aja oke cabutnya cepat ya ini 50% increase speed wuuh cuman nggak ada demik lihat tuh poin ku cuman 2800 itu karena dia nggak ada demik cuy itu nggak ada demik coba demiknya sakit ya mungkin poinnya bakal tinggi tapi ya impactnya kayak gitu tuh kalau nggak ada demik poin yang kita dapat dari ini ya battle score ini itu jadi kecil banget tuh walaupun kita gelut dan dipukulin itu enggak dapat poin cuy asem-asem tapi caranya seru ya lihat ya tiga flek tak coba kita lebih barbar lagi coba barbara alright kita sudah masuk ke map wano lagi oke eh Nes lawannya Aduh Aduh ada nikah cuy ini mah Aduh lawan nikah kayaknya aku nggak yakin silauan nikah tapi cari nih lawan estik berani parah itu kalau wuuh ada Aeng maung jabran oke kita bakal nyoba skill satunya berapa jaraknya cuy langsung woi 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 sampai loh sampai tengah bro OP ya lumayan ah Astaghfirullahaladzim itu itu kelemahannya sih Blue enok ya kalau dia nggak di flagnya musuh dia tetep kumpul banget cuy para ditendang ting keng厲害 Nice beneng-benengenengação Fraktion Cabut anti-clock back wah gelasi uh gini ya kehebatan Blue enok ya teleportase ngeng Wah GG bro wah GG bro bener-bener counter estek parah aduh jangan kayak gitu ya makanya blueeno ya cepet mata cuy lari nice GG oh bener-bener estek tuh nggak berkutip cuy ini era ns next sih oke 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 wah tapi kalau misalnya dia dipukulin banyak orang kurang kuat ya kurang Cikurang Cik tapi GG banget lihat sendiri ya esnik pakai skill 1 pakai skill 2 si blueeno malah dapat darah cuy dan dia bisa maksa untuk melakukan pencabutan flek secara sengaja loh ya GG parah sih cuman yang penting hati-hati aja jangan keluar flek secara brutal bang lewat aja sih peng asem lambung asem lambung nah sendirian langsung cabut waduh pinter dia cuy pinter dia bro dia ngecancel aku pas aku udah gini udah darah tinggal dikit cuy gila GG ane strike GG WP cicatnya Cik bener-bener instan counter gini ya esnik parah cuy orangnya setenggak bisa ngapa ngapain bro eranya udah berakhir sih kalau misalnya blueeno meta parah orang yang selaja nggak bisa blueeno bisa diknot back yang pertama blueeno nggak bisa di jadikan batu blue malah dia dapat darah Wah gila banget jenisnya esnik buat ngelawan blueeno ya paling basic attack dulu kayak tadi jadi dibikin sekarat dulu nanti baru dia di bogem pakai skill poin kita lumayan naik ya karena kita nih tadi sibuk jalan sana jalan sini gigih lah kalau ngurusin satu esnik tuh punya kecil kecil Oke kita sudah masuk ke Marineford Mamamah riririn for kita coba ya ketengah ya tapi kayaknya tengah gini deh di tebas sama si Roger sih kayaknya ya kayaknya kayaknya ya kayaknya kok kekiri aja deh kekeceh kayaknya saudara Roger soalnya wuuh ya memang kita bisa Cik kesana Cik cuman bakal disetan karena itu flagnya kontak musuh hitungannya Aduh ini nih kelemahannya nih blueenoch blueenoch penuh lagi loh darahnya asli GG penuh lagi darah kecil cuman bentar doang pakai skill 1 sial-sial sekali berpindah flagnya kepunya musuh kita langsung jadi cupiu bro persis kayak sudah ngej συνroger ya ya bisa dibilang ini versi latenya Roger jempat Liat yang diterima kayak gitu belu langsung bocor ya-bocor HPnya dia juga video SukNR Hai 붙irin lavawai a.b. tak bisa kok jatuh cuy Oh iya dia nembak dari luar word-word d teşekkür-best Hai T트�un tutur tutur enak banget suini Cerjur ini kita benar-benar ngode saja ya teleportasi ah lah 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 langsung enggak dapat divan lu ah ayo ayo bisa cancel sih mama mau ada sekali kena kan langsung cukup kan lihat sendiri minta darah door buset membatu Boy gila cara emang gila Cik lihat-lihat sangat gampang sekali lawan esnek cuy ini nih era esnek berakhir ya kalau kemarin era esnek Mas apas lawan si Joro masih biasa aja cuy ini bener-bener berakhir cuy lihatnya aku cabut 5 ya WS5 juga wah angka keramat ya 555 kita coba lagi coba lagi coba lagi Oke untuk gameplay terakhir kita akan nyoba ya pakai medal full full ya medal full cuy eh bentar mungkin pakai atek nggak Bapak lah ya Oke kayak gimana statenya nice main ya ya kita bakal pakai chance card bro let's go Oke Blueeno B6 ya cuman pakai chance terus kuarto ya coba tuh apakah dia mengerikan tuh Hai putih tuh semoga aja sih timnya bagus lah ya semoga aja bro tuh 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 uh aduh bahaya banget ada jorok ada jorok sama nikah lagi cogil waco gila ayo eh let's go B6 ya B6 tarang-tarang tentang tarang wanu cumbi ambil Wow ada Jack to Sparato kita ke yang hairstyl eflex gitu aja ya Gagai deg Edge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge-degge sume thequurus Tierra hai hai Oke Sabar hai Teg aku agak bingung ya kalian perhatikan nggak kalian perhatikan ya kalian perhatikan ini Cuh ya te aku charging full diving nggak dapat handní Tuh mana defense-nya cuy nggak ada defense-nya bro sekali ceknya caranya ngebug deh eh caranya ngebug cuy ngebug nggak sih ngebug nggak sih buset kayak gini cuy Astaga naga we defense we pojok ya ampun udah dipukulin tiga orang defender loh para sehingga demo defense tuh ya GG banget ya belum eno b6-6 aja kayak begitu C di pukulin tiga defender dengan Ridas DMX 80% tidak modern modern tidak tumbang genkai Tadara ah bodo amat modernnya dia penuh kita sikat aja C ya lihat tuh ya berguna steksi beset ketekin teruslah minta darah Aduh gimana dah beda padara sih Aduh wadah-wadah padara cuy nah udah bagus atap bang terbang aja cuy boom Astaga naga sakit banget cuy full power sekali kibas ya apalagi Roger abaikan Ridas DMX ya ampun sekali kibas meninggoy dia cel 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 ini aja udah OP boy walaupun tidak se-perfect ekstrim ya tapi ini udah OP ayolah bisakah kamu yang selaku kayaknya defense kurang tinggi deh hai 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 tarik kesana Hai cabut wuuh cepet banget lihat tuh tidak takut cancel wah GG ya broken banget boy boy ini sih ini sih snek udah eranya untuk berakhir ya this is your time to fancy ya snek ya ntar kalau ada ekstrim modelan kayak gini sehingga taulah ekstek bakal kayak gimana parah banget cuy Oke jadi kayaknya untuk gameplay dari blue blue eno sudah bisa kalian lihat ya bahwa cari ini tuh wah GG banget sih parah counter ekstek brutal GG parah cuy oh ya pasifnya dia yang paling ngeri ya tadi ya Ridas DMX 80% cuman sayangnya kalau ini ditembak dengan orang yang yang cukup banyak itu bakal enggak guna cuy sama kalau ditembak dari luar flag ya kalau ditembak dari luar flag kita bakal tetap ke cancel ini doang ada kelemahannya dikit lalu untuk pasif siapa ya pasif sisanya semuanya good ya everything is good fine broken dan gila juga cuy apalagi hilya ini ya GG parah GG parah muter doang pakai skill 1 darahnya penuh lagi cuy enggak ngota emang ya cuman aku agak bingung dengan skill duanya ini skill duanya ngebak atau gimana kalau kalian tahu dan kalian perhatikan ya dari tadi aku pakai skill 2 mau charging mau kagak itu enggak dapat divan 30% gak jelas banget cuy when the enemy has no treasur area after the seternah perada deskripsen the chart with the chart will cancel annual divan will increase Oh I see Hai imeh banget gak sih aku kira aku kira divannya tuh ngebak cuy ternyata dia itu bakal dapat divan yang kalau misalnya musuhnya tidak punya treasur area jadi hitungannya kita ada WS dengan flag 50 ya udah menang flag kita pakai skill ini kita dapat divan 30% untuk tahan flag doang asem pantas aja cuy dari tadi aku mikirnya tuh skill 2 dapat divan aku mikirnya gitu cuy Astaga tapi enggak papa udah broken kok Ridas damage 80% itu udah broken eh jadi gitu aja thank you temen-temen yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan Thank you juga yang sudah ngefory oh ya Makasih juga buat temen-temen yang udah komentar mengenai karakter ini siapa tahu kalian punya pendapat lain ya tentang karakter ini Oke sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye Audio Jungle